Sempat mengaku bela Ibtu Rudiana mati-matian, penasihat ahli Kapolri Komjenpol, Purnawirawan, Arianto Sutadi kini tak yakin soal bukti kasus Vina Cirebon. Arianto Sutadi terang-terangan tak bisa membuktikan kasus Vina Cirebon merupakan pembunuhan. Padahal sebelumnya ia bahkan menyarankan Ibtu Rudiana untuk melakukan sumpah pocong. Arianto sebelumnya meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Namun saat ditantang menyebutkan bukti pembunuhan, dirinya terang-terangan mengaku tak bisa. Tantangan kepada Arianto Sutadi itu disampaikan oleh kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas. Farhad Abbas pun membantah kalau pihaknya sedang berusaha membelokkan kasus pembunuhan dan pemerkosaan ini jadi kecelakaan lalu lintas. Apalagi kata dia, beberapa saksi kunci seperti Liga Akbar dan Dede sudah mencabut berita acara pemeriksaan, BAP, mereka delapan tahun lalu. Menanggapi tantangan Farhad Abbas, Arianto Sutadi pun mengaku tidak bisa membuktikannya. Namun Arianto meyakini kasus Vina Cirebon merupakan pembunuhan, bukan kecelakaan. Hal itu kata dia, sudah dibuktikan dalam persidangan delapan tahun lalu. Dan itu, buktinya, sudah pasti ada di sana, tandasnya. Meski begitu, Arianto Sutadi mengakui bahwa pada persidangan delapan tahun lalu buktinya masih kurang. Arianto pun menegaskan bahwa dirinya membela Ibtu Rudiana bukan arahan dari Polri. Sebab menurut dia, informasi yang ada di publik tidak sepenuhnya benar. Sebelumnya, Arianto mengaku telah membela mati-matian Ibtu Rudiana. Itu ia sampaikan saat menelepon Rudiana. Kepada Arianto, Ibtu Rudiana belak-belakan soal pemeriksaan yang ia lakukan terhadap delapan pemuda yang ia amankan. Rupanya, Ibtu Rudiana mengaku hanya memeriksa pada terpidana itu selama 15 menit. Lalu Arianto Sutadi pun memastikan apakah Ibtu Rudiana melakukan pemukulan atau tidak. Ibtu Rudiana pun membantah melakukan penganiayaan kepada para terpidana. Arianto juga mengaku menyarankan Ibtu Rudiana untuk sumpah pocong. Benar saja, di samping Hotman Paris, Ibtu Rudiana mengaku siap sumpah pocong. Ia mengatakan kalau Eki anaknya benar telah dibunuh.